Warga desa kerondonan kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, minggu siang dikejutkan dengan fenomena semburan lumpur yang muncul di area lahan persawahan. Hingga minggu siang, sudah ada empat titik semburan yang muncul di tengah lahan tanaman jagung milik warga. Semburan lumpur panas pertama kali diketahui warga bernama Sarno saat hendak ke sawah. Jarak lokasi semburan dengan perkampungan warga sekitar 2 km. Pertama semburannya kecil atau besar? Kecil, kecil. Kecil. Berapa semburan, Pak? Satu. Ada satu. Lating ini, anu? Terus? Terus keluar lagi semburan lagi. Ya, semburan lagi. Mendengar adanya semburan lumpur baru, warga desa pun mulai berdatangan melihat lokasi. Warga khawatir semburan lumpur panas ini akan membesar, seperti semburan lumpur lapindo. Takut, karena kemungkinan efeknya yang ditakuti. Sampai saat ini apa, Pak, yang dampak dari lumpur ini? Dampaknya, ikan-ikan yang ada di kali sekitar ini pada mati. Mati, Pak, ya. Kini, semburan lumpur panas tersebut dilaporkan ke pihak desa untuk segera ditangani. Warga khawatir semburan lumpur panas ini akan berdampak buruk pada mereka. Tim Liputan melaporkan untuk NEN.